Turki Turki sebuah negara yang terkenal akan budaya dan sejarahnya. Negara yang terletak di dua benua dan identik dengan kehalifaan islami ini memiliki beragam hal unik dan menarik untuk ditelisik. Salah satunya adalah tentang misteri yang ada di negeri ini. Taukah anda jika Turki memiliki benda yang dipercaya mampu menangkal roh jahat? Jimat ini bernama Nazar Bonju atau Blue Eyes alias Simata Biru. Lalu apakah anda pernah mendengar kisah tentang gerbang neraka? Legenda Yunani menceritakan tentang keberadaan Pluto Gate atau gerbang Pluto. Dan menurut deskripsi para arkeolog gerbang menuju kematian ini terletak di Turki. Ada misteri apa lagi di sini? Pemirsa, inilah misteri-misteri di negeri Turki versi on the spot. Mengunjungi Turki, mata kita akan menatap hiasan berbentuk bulat seperti mata berwarna biru menghiasi setiap sudut Turki. Apa sebenarnya benda ini? Apakah memiliki arti khusus? Yap, jika kita berkunjung ke Turki, kita akan menjumpai Nazar Bonzu hampir di setiap tempat. Di depan pintu, di jendela, di kendaraan, hingga di pepohonan. Nazar Bonzu atau si mata biru adalah jimat yang diyakini bisa menangkal roh jahat. Di sebuah bukit di Kapadokia, kita akan melihat pohon dengan daun yang tak biasa. Ini karena mata biru menyesaki dahan-dahan pohon hingga nampak seperti daun bermata biru. Sangat cantik. Penasaran dengan makna hiasan mata warna biru ini? Kami bertanya langsung kepada warga Turki. Mazar boncukları Türkiye'nin geçmişinden gelen bir şey. Yani yüzyıllardır olarak. İnsanları mazardan koruduğu düşünüyorum. O yüzden insanlar Türkiye'de kesinlikle bulunan bir şey. Hem evinde hem evin gelişinde bazı küçük bebekler doğduğu zaman onlara bileklik olarak takılan bir aksesuar. Bayanlardan da çok sık kullanırlar bileklik olarak, kolye olarak. Evi'nin gelişinde, yani evi küçük şeylerden korusun diye ve evde duvarlar da genelde dekorasyon olarak kullanılır. Tamam, teşekkür ederim. Begitulah menurut kepercayaan masyarakat Turki, mereka percaya selain menangkal roh jahat, si mata biru ini juga akan membawa keberuntungan. Ada yang menaruhnya di dalam mobil dengan harapan terhindar dari kecelakaan. Warna-warna dalam jimat ini juga memiliki arti tersendiri. Biru tua untuk mengusir hal jahat, sedangkan warna putih untuk membawa keberuntungan. Percaya tidak percaya dengan hasilnya, tapi wisatawan banyak yang membeli jimat ini sebagai souvenir. Blue Ice banyak dijual dalam berbagai bentuk. Mulai dari kalung, gelang, gantungan kunci, magnet kulkas, bahkan hiasan dinding. Harganya pun bermacam-macam, mulai dari 1-2 lira atau sekitar 4.000-9.000 rupiah untuk magnet kulkas atau gelang. Sampai paling mahal sekitar 15 hingga 20 lira atau sekitar 65 sampai 100 ribu rupiah untuk hiasan dinding berukuran besar. Misteri di negeri Turki selanjutnya adalah tentang keberadaan gerbang neraka. Turki disebut-sebut mempunyai gerbang neraka. Ya, penamaan ini jelas bukan tanpa alasan. Menurut sebuah legenda dari Yunani, disebutkan bahwa Pluto Gate atau gerbang neraka terletak di kota Hiarapolis. Sementara para ahli mencatat, dahulu kota Pamukkale di Turki merupakan bagian dari kerajaan Yunani kuno. Dan benar saja, ketika tim Onespot tiba di Hiarapolis atau sekarang berama Pamukkale, kami menemukan sebuah gerbang yang diakini sebagai gerbang neraka. Menurut arkeolog, portal menuju ke neraka ini berbentuk seperti gua kecil yang di depannya berdiri kuil. Ada altar dengan tangga-tangga serta kolam air panas berada di depannya. Dan deskripsi ini persis dengan situasi di kota Pamukkale, sebuah kota di Turki yang terkenal dengan pemandian sumber mata air panas alaminya. Jika diperhatikan dengan seksama, kita akan mendengar suara riuh dari dalam gerbang ini. Dikabarkan saat tengah melakukan penggalian untuk mengungkap lebih detail tentang misteri keberadaan Pluto Gate, para arkeolog sering mendapati burung-burung mendadak mati ketika mendekat ke sirkus tersebut. Ternyata penyebab kematian ini adalah uap karbon dioksida yang keluar dari dalam tanah. Lubang penuh uap karbon dioksida di sini memang sangat berbahaya bagi semua makhluk hidup, bahkan mematikan. Itulah sebabnya Pluto Gate disebut sebagai gerbang neraka. Di Kapadokya, ada sebuah misteri tentang penemuan kota bawah tanah terbesar di Turki. Kota ini bernama Derinkuyu. Untuk masuk ke Derinkuyu, kita harus membeli tiket masuk seharga 25 lira atau sekitar 115 ribu rupiah. Kota yang terletak 60 meter di bawah permukaan tanah ini mampu menampung sekitar 20 ribu penduduk. Wow, sangat dalam dan luas sekali bukan? Masuk ke kota bawah tanah Derinkuyu, kita akan melihat berbagai ruangan tersusun rapi yang masing-masing terbagi sesuai fungsinya. Ada ruang tempat tinggal, dapur, ruang penyimpanan anggur, dan bahan makanan, ada kapel, sekolah, hingga area pemakaman. Tak jauh dari tempat kita masuk, kami tiba di ruangan dapur. Di sinilah masyarakat dahulu menyiapkan makanan mereka. Areanya cukup luas, ventilasinya pun cukup baik. Lanjut, menyusuri Derinkuyu, kita akan menjalani penusuran melalui lorong-lorong sempit. Tetapi tenang, petunjuk arahnya cukup jelas. Jadi, kita tidak perlu khawatir tersesat selama mengikuti petunjuk yang telah disiapkan. Berikutnya, kita akan tiba di tempat penyimpanan bahan makanan. Semakin ke dalam, lorongnya semakin sempit. Di beberapa tempat, kita harus sedikit menundukan badan saat melewati lorong. Dan, tibalah kita di terowongan. Terowongan sepanjang sekitar 80 meter ini hanya bisa dilalui oleh satu orang. Jadi, kita harus bergantian saat melewatinya. Cukup panjang dan melelahkan. Karena terowongannya sempit dan menurun cukup curam. Di ujung terowongan, kita tiba di area lapang. Di sebelah kanan, ada kapel atau gereja. Area kapel ini cukup luas. Mampu menampung hingga sekitar 50 orang. Sedangkan di sebelah kiri, ada lorong menuju tempat pemakaman. Area ini adalah ujung dari kota bawah tanah di Arinkuyu. Jadi, untuk kembali ke atas, kita harus melewati terowongan tadi. Namun, kali ini kita harus jalan menajak. Cukup melelahkan. Karena kita harus terus berjalan di terowongan ini tidak boleh berhenti. Jika kita mengikuti petunjuk arah luar, maka kita akan tiba di area ruang tamu. Areanya sangat luas untuk ukuran kota bawah tanah. Tak jauh dari ruang tamu, ada area pertokohan dan restoran. Menurut arkeolog, awalnya Derinkuyu dibangun oleh bangsa Hitit dengan memahak batuan vulkanik lunak. Mereka membangun kota bawah ini sejak abad ke-8 sebelum masehi. Penduduk kuno sengaja membangun kota ini untuk menghindari serangan hewan buas. Kota Derinkuyu sendiri baru terbentuk sepenuhnya pada zaman Bizantium. Sekitar tahun 780 hingga 1180. Derinkuyu juga pernah dijadikan tempat perlindungan penduduk sekitar dari serangan suku-suku Mongolia pada abad ke-14. Hingga akhirnya kota bawah tanah ini benar-benar ditinggalkan oleh seluruh pengguninya. Kota ini tertimbun dan tidak diketahui orang selama berabad-abad lamanya. Derinkuyu kembali ditemukan setelah warga setempat menemukan sebuah bilik misterius di balik dinding rumahnya. Setelah digali dan diteliti, ternyata ini adalah sebuah kota bawah tanah. Secara garis besar, Derinkuyu merupakan pemukiman bawah tanah dengan sistem perencanaan yang maju. Hingga saat ini, Derinkuyu merupakan kota bawah tanah terbesar yang sudah ditemukan dan diteliti. Dan pemirsa, itulah misteri di negeri Turki versi on the spot. Nantikan pengusuran tim on the spot lainnya ya.